Pemirsa Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang pengarap terus mendapat dukungan untuk maju sebagai calon wali kota Depok pada pilkada 2024. Tak hanya dari partai politik, dukungan dari relawan juga kian kuat. Namun masifnya dukungan untuk Kaisang menjadi calon wali kota Depok itu membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gerah. Sebab ada parpol yang mencoba mencari untung lewat gembar-gembor rencana pencalonan Kaisang. Dukungan terhadap Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaisang pengarap untuk maju menjadi bakal calon wali kota Depok kian masif. Padahal sampai saat ini belum ada pernyataan terbuka dari Kaisang untuk berlaga di pilkada kota Depok 2024. Tiap minggu ada saja relawan yang ramai-ramai mendekarasikan untuk mendukung Kaisang maju menjadi calon wali kota Depok. Alasannya pun beragam, mulai dari Kaisang yang merupakan representasi anak muda hingga keinginan adanya perubahan di kota Depok. Bahwa masyarakat kota Depok itu sangat membutuhkan Kaisang untuk menjadi wali kota Depok. Sudah ada koordinasi dengan Kaisang sendiri atau sudah ada komunikasi enggak dengan bersama kota sendiri? Untuk saat ini kita akan mencoba untuk komunikasi dengan Kaisang atau minimal satu-satunya tetapi memang informasi keberadaan kita sudah sampai ke sana. Memang kita butuh sosok muda, sosok yang dapat paham akan pemikiran-pemikiran muda karena memang kita tahu anak-anak muda di kota Depok kita butuh-butuh akan perubahan. Dan inovasi-inovasi itu saya pikir ada di Kaisang. Masifnya dukungan kepada Kaisang Pangarp untuk menjadi calon wali kota Depok membuat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gerah. Sebab pencalonan Kaisang juga turut dikembar-kemborkan oleh Partai Solidaritas Indonesia. Bahkan PSI dianggap mengejar untung dengan memasang baliho bergambar foto Kaisang. Apa hubungannya kalau dia menang dengan Kaisang jadi wali kota? Karena Kaisang kalau punya kesempatan jadi wali kota, gak tergantung dari apakah dia menang atau tidak. Apakah Partai ini menang atau tidak. Bahkan kalau Partai ini gak ada di Depok pun Kaisang masih punya kaps untuk jadi wali kota. Kalau memang warga Depok begitu menginginkan perubahan itu dikawal oleh Kaisang. Meski rencana pencalonan Kaisang Pangarp dianggap memperbesar dinasti politik keluarga Jokowi Dodo. Sebagai ayah, Jokowi justru mengaku merestui pilihan Kaisang. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Tim Liputan, Metro TV.